Yang teman-teman bentuknya adalah fast moving consumer goods Dan memiliki banyak varian Cek apakah packagingnya dilakukan dengan cara seperti ini Yang dimana satu dengan yang lain gak ada keseragaman warna Apa efeknya Mas Dudik? Itu kan keren tuh Ya keren Packaging itu bukan cuma keren yang dibutuhin Yang lebih dibutuhkan adalah benar Paling gampang teman-teman kalau datang ke rak susu bubuk Itu paling gampang untuk mengidentifikasinya Walaupun gak hanya di rak susu bubuk aja Di rak yang lain juga teman-teman bisa mengidentifikasi nantinya ya Oke misalnya teman-teman masuk ke Indomaret Kemudian masuk ke rak susu bubuk Warna biru Itu warnanya siapa coba? Warnanya susu bendera Yang warna kuning warnanya siapa? Denko Warnanya merah warnanya siapa? SGM Ya Itu tuh Satu ya Bahwa setiap packaging Kalau fast moving consumer goods Harus ada keseragaman warna Ketika ini tidak seragam warnanya Beda-beda warnanya Bukan ini jelek ya Ini bagus secara desain Tetapi ketika nanti ini ditaruh di rak Di retailer Ini gak akan ada warna yang seragam gitu Ketika dipasang Di display Di rak Ketika konsumen lewat Gak ada satu keseragaman yang cukup menonjol Beda ketika teman-teman datang ke rak susu Kemudian melihat warna biru semuanya Itu punya frisian flag Atau punya susu bendera Ketika melihat warna merah itu punya SGM Ketika melihat warna kuning itu punyanya Denko Warna ungu itu punya siapa ya? Warna ungu ya? Ya, pokoknya itulah ada kan ya Susu bubuk yang warnanya ungu itu Nah, apa fungsinya? Fungsinya yang disebut dengan brand blocking Brand blocking itu apa? Itu langsung e-catching itu kalau di rak Kenapa? Karena ada keseragaman warna Untuk fast moving consumer goods Untuk fast moving consumer goods Yang dicari bukan outletnya Yang dicari adalah packagingnya Yang dicari adalah packagingnya Sehingga menentukan packaging di dalam fast moving consumer goods Itu sangat vital sekali Sangat vital sekali Bahkan beberapa teman-teman misalnya yang pesen visual identity Misalnya packaging ke perusahaan A, perusahaan B atau kemanapun Yang karena mencari yang hemat budget Mungkin di awal nggak apa-apa sih Tapi nanti kalau misalnya masuk ke retailer Mulai tersebar luas Mulailah di situ muncul masalah-masalah yang Sebelumnya tidak terfikirkan Mengapa? Contoh misalnya Contoh misalnya begini Ini saya kasih mau review nih Kemarin ada yang konsultasi ke saya Ada salah satu calon klien Bukan calon klien ya Klien karena sudah konsultasi Private one-on-one Dia kirim Beliau kirimkan packaging ini Beliau kirimkan packaging ini Ini part ini ya Ini essential oil untuk Tuan-tuan kelihatan nggak nih? Ini yang di Facebook ya Mudah-mudahan kelihatan Ini yang di Instagram Ini essential oil untuk anak-anak Maaf untuk baby Kemudian pembeda warna ini adalah Pembeda berdasarkan kegunaannya Yang ini untuk flu Yang ini untuk sakit panas Yang ini untuk imun booster Yang ini untuk Biar nggak ada nyamuk Yang ini untuk apa ya? Lupa saya Udah lah pokoknya itulah ya Pokoknya beda Beda warna adalah beda fungsi Di awal saya sudah sampaikan Pertama nih ya Pertama Pada malam hari ini saya sudah izin ke beliau Ini mau saya review Boleh nggak? Oh boleh silahkan aja Oleh klien saya Yang pertama Ini semua Packaging ini Nanti coba cek ya teman-teman ya Yang teman-teman bentuknya adalah Fast moving consumer goods Dan memiliki banyak varian Fast moving consumer goods Dan memiliki banyak varian Cek apakah packagingnya dilakukan Dengan cara seperti ini Yang dimana satu dengan yang lain Tidak ada keseragaman warna Satu dengan yang lain Tidak ada keseragaman warna Nuh Apa efeknya Mas Dodi? Itu kan keren tuh Iya keren Packaging itu bukan cuma keren yang dibutuhin Yang lebih dibutuhkan adalah bener Ingat Packaging bukan hanya cukup keren Tapi Anda juga butuh bener Contohnya gimana? Contoh nih Pas teman-teman nih Misal ya Misal Mas Dodi Kan ini butuh yang namanya pembeda ya Supaya satu varian dengan varian yang lain Bisa terlihat bedanya Benar Secara umum Packaging harus satu warna Namun untuk membedakan satu varian dengan varian yang lain Ada perubahan minor di situ Coba teman-teman cek DENCO Teman-teman cek SGM Dan teman-teman cek Frisian Flag Atau Susu Bendera Memang secara mayoritas Secara konstanta ya Ini yang sebut DENCO Saya menyebutnya biasanya konstanta dan variable Konstanta itu apa sih? Konstanta sesuatu yang tidak berubah warnanya Kalau konstantanya adalah warna biru Yowes Warna birunya 80% tidak boleh berubah 20% warna minor Atau yang disebut dengan variable Ini bisa berubah-ubah Bisa berubah-ubah Sesuai dengan variannya Contoh SGM itu tadi SGM itu setelah diubah Pak Budi ya Setelah Pak Budi dimasuk ke SGM Membeli Sarihusada Salah satu yang diubah Pak Budi adalah Packaging SGM Tadinya sebelumnya SGM itu warnanya persis begini ya nih Tidak ada keseragaman satu dengan yang lain Beda varian Beda warna SGM yang lama Kemudian ketika Pak Budi masuk Itu dianggap bermasalah oleh Pak Budi Kenapa? Karena ketika di display dirak Tidak ada yang namanya brand blocking Kemudian Pak Budi meng-hire Pada waktu itu ceritanya Pak Beliau ya cerita Pak Budi Pak Budi meng-hire maki-maki Seharga 1 miliar pada tahun itu ya Pada tahun itu loh Pak Budi meng-hire 1 miliar Untuk maki-maki Namanya maki-maki agensinya Dan itu salah satu agensi Yang menjadi benchmarking saya Karena Cara berpikirnya yang logic thinking Logic thinkingnya Saya senang tuh Pak Sakti Maki ya Yang dimana Pendekatannya itu logis gitu Oke Saya lanjutkan Nah Apa yang diubah oleh maki-maki Pada waktu diseragamkan warnanya Yaitu dengan warna merah Dengan warna merah Dan ada variable 20% Yang berubah-ubah Sesuai dengan variannya Nah itu satu ya Review sekaligus Ini pengalaman buat teman-teman Gitu kan Ketika fast moving customer goods Warna harus seragam Agar apa? Kalau dipasang dirak Kita bisa membentuk yang namanya Brand blocking Satu warna kuning Itu denko Seperti itulah Nah sebetulnya Kalau teman-teman masuk tuh Ke Sampu Ke Minuman-minuman RTD Itu sebetulnya Sama Ada Ada brand blockingnya Seperti itu Cuma Saya bawa contoh Yang paling mudah Dikenali oleh pikiran Teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton